Intro Surah terkasih Lai Mata Yesus Kristus Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini Kita akan bersekutungan firman Tuhan Kita awali dengan berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera daripadalah Bapak Dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan pada renungan hari ini Diambil dari Daniel pasal yang ketiga Ayat yang ke-28 Demikianlah firman Tuhan Berkatalah Nebukadnezar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar pitah raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka Di hata-batak didok Jadi Roma hata ini si Nebukadnezar Pilih jima debatannya si Sadrak Si Mesak, dan si Abednego Yang bersuruh-suruhannya Asa peluahun na posona Akana merhatu satu iban Gede dang biului patik nyihara jauh Tum di seahodho daging nasida Asa unang mangului manang marsom Batu debatasi leban Dukon ni tu debatana Ido sahakni turpukon Soal terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita mengenal perkataan Setia sampai akhir Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan Andaklah engkau setia sampai mati Maka kesetiaan menjadi penting Dalam perjalanan kehidupan kita Sebagai orang Kristen Karena kesetiaan Itu menggambarkan bagaimana Allah yang setia dalam kehidupan kita Sehingga kita yang segambar Dan serupa dengan Allah Dituntut untuk setia Seperti layaknya Allah Itu juga yang ditampilkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego Dalam teks kita pada renungan hari ini Ketika mereka disuruh untuk menyembah Dewa Allah buatan dari Nebuchadnezzar Raja pada saat itu Mereka tidak mau Maka mereka akan diancam Untuk dilempar kepada perapian Tapi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego Kepada Nebuchadnezzar Ingatlah Bahwa Allah kami Akan menyelamatkan kami Dari perapian itu Tetapi Kalaupun Allah kami Tidak menyelamatkan kami Ingatlah Raja Kami tidak akan sekalipun Meninggalkan Allah kami Ini luar biasa Amang Inang surat terkasih Ketika mereka punya keyakinan Bahwa Allah akan menyelamatkan mereka Tapi di satu sisi mereka Pasang satu tonggak Satu kepercayaan bahwa Malu pedang dirupi debata Malu peikon Di belokon Nesida Tardok tu para piyani Koko doha satyonyesida Tudepata Dan kredit munggil Ido nadidok Koko doh Nadira tru minesida Doha prosyioni Polin Kesetiaan mereka Luar biasa Maka ketika itu tampaklah ketika Nebuchadnezzar dalam teks ini mengatakan bahwa Allah mereka telah menyuruh mereka. Allah mereka telah menyuruh malekatnya menyelamatkan Shardaknesa dan Abednego. Melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar kitah raja. Mereka tidak pernah menyembah Allah lain kecuali Allah mereka. Apa yang bisa kita ambil dari teks pada hari ini? Kalau terkasih, setia. Itu penting. Setia untuk apapun yang kita kerjakan. Dikatakan, hapa usah di nautik, hapa usah di lagudang. Setia mulai dari hal-hal kecil di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Dan yang paling penting, setialah kepada Allah. Apapun persoalannya. Tidak perlu kau mengandalkan kekuatan dunia ini, tidak perlu kau andalkan bagaimana orang-orang pintar akan merubah situasi kehidupanmu. Tapi setia atas penyertaan Allah. Maka kesetiaan itu akan membuahkan keselamatan. Akan membuahkan kesembuhan. Akan membuahkan penyertaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah selingkuh. Jangan pernah selingkuh kepada Allah lain. Jangan pernah selingkuh kepada dunia ini. Setialah untuk tetap berjalan dalam rel Allah. Setialah untuk setiap pekerjaanmu bersama dengan Allah. Karena sarwak mesah adik mego pun. Bukan hanya setia ketika Allah akan menyelamatkan. Bahkan ketika pertolongan itu tidak on the spot straight langsung datang. Dia tetap katakan. Ingatlah. Meskipun Allah tidak menolong kami. Kami tetap akan setia kepadanya. Selamat setia sampai akhir. Ramanginang sudah terkasih. Dan kesetiaan itu akan membuahkan hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik untuk berkatmu pada hari ini. Kesetiaan sadak mesah dan abid mego menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Bahwa Apapun kondisinya kami percaya kepadamu. Tak setia. Meskipun pertolongan itu permintaan kami tidak bisa langsung datang tiba-tiba kepada kami. Ataupun sesudah yang kendak kami. Tapi kesetiaan kami tidak akan pudar dan tidak akan dilekang oleh wakil. Ajar kami Tuhan untuk tak setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap mau saling bergumul terus denganmu. Apapun persoalan, apapun problem dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa mempercaya Allah lain. Tidak bisa mempercaya kekuatan lain di dunia ini. Bahwa apapun yang kami hadapi. Apapun yang kami kerjakan. Kami harus setia. Melaksanakan tugas itu. Melaksanakan perayaan itu. Melaksanakan rumah tangga kami. Melaksanakan kehidupan kami. Bersama denganmu. Berkati para jemaatmu dan para haladumu dimanapun berada Tuhan. Tangan pengasihanmu yang senantiasa menyertai mereka. Dari anak-anak sampai orang tua. Berkati semua dengan kesehatan panjang umur. Berkati orang-orang dalam masa-masa tua. Agar tetap kuat dan menaruh keyakinan mereka pada penyertaanmu. Tuhan yang maha baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam setiap pergumulan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau lah yang kami andalkan. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seluruh Tuhan memberkati kita semuanya. Salam cinda. Hal itu aku patu pemaam. Baik masuk pasu tudungan sudah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.